Intro Posyandu ya ini ya? Bukan, bukan posyandu Kampus, kampus, kampus Biarkan saya berpikir Apa yang harus saya mau nih Oh iya, saya juga anak kuliah Saya juga anak kuliah, teman-teman Tapi saya kuliah di Malang Saya kuliah di Malang Di sini ada orang timur? Ada orang timur? Ah Indonesia timur? Bukan Jakarta timur? Bukan Di Mercubuana tidak ada orang Indonesia timur? Ada Ada Mana, mana, mana Eh jangan saya bunyi di daun Kalian kalau bisa lihat dari sini ini Pound Kamboja nih kan Eh Kamboja atau apa ini? Dia simpunyi begitu Berharap dia punya kulit Bisa kayaknya zat klorofil Teknik riffing abdur Kayaknya tadi Lumayan berhasil Saya Jujur kami Daerah kami ini tidak Tidak senyaman Seperti daerah kalian Jadi makanya kami Kalau mau kuliah gitu Kami harus merantau Harus merantau Saya waktu itu dari Indonesia Tenggara Timur Saya merantau kuliah di Malang Waktu pengenalan mahasiswa baru Waktu pengenalan mahasiswa baru Waktu ospek Kemudian Tiap kali saya Perkenalan begitu Itu Entah kenapa orang-orang itu Suka ketawa begitu Selamat pagi teman-teman Saya kenalkan nama saya Abdurrahim Arsyad Dan saya dari Indonesia Tenggara Timur Itu satu kelas Langsung ketawa Sumpah begitu Di belakang ada yang berteriak Sumber air sudekat Sumpah aduh Aduh sumpah Itu adalah candaan yang Aduh Tusuk di hati sumpah Nah makanya mulai dari situ Jujur Awal-awal saya kuliah itu Itu saya malu Malu Mengaku sebagai orang Timur Itu malu saya kali Karena orang selalu olok Selalu ketawa Akhirnya saya itu malu gitu Jadi Tiap kali ada perkenalan lagi Saya berusaha untuk tipu-tipu Sumpah Saya berusaha untuk tipu-tipu Saya belajar itu Loga Jawa itu bagaimana Biar saya bisa Bicara Loga Jawa Begitu Jadi saya mulai masuk Ke depan kelas itu Maju Kemudian perkenalan diri Perkenalkan teman-teman Nama saya Abdurrahim Arsyad Dan saya asli Keturunan Keraton Solo Itu satu kelas Tambah ketawa Di belakang areng berteriak Sumber air supindah Solo Sakit Sakit luar biasa Sakitnya itu luar biasa Kalian punya lift tidak disini? Punya ya? Wah saya berarti kalau kuliah di Jakarta Saya kuliah di sini Iya Karena dulu Waktu saya ke Malang Kemudian di Malang itu Salah satu kota yang Kampusnya itu banyak Kemudian karena saking banyaknya Kampus saya bingung Mau pilih Ih kuliah di mana ya? Kuliah di mana ya? Kemudian saya sampai kuliah Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang Kemudian saya sampai kuliah di Universitas itu Hanya gara-gara Universitas itu punya lift Sumpah Hanya gara-gara Universitas itu punya lift Sumpah Hanya gara-gara Universitas itu punya lift Karena begini teman-teman Saya itu hidup di desa Dari kecil sampai besar Sampai tamat SMA itu Saya hidup di desa Jadi saya itu Selama hidup saya itu Saya lihat lift itu cuma di TV Sumpah Cuma di TV Mall tidak ada Tidak ada Lift itu tidak ada dalam kehidupan saya Jadi saya lihat lift itu cuma di TV Makanya waktu saya ke kampus itu Kemudian saya lihat Hih Kampus ini ada lift Tuhan Saya kuliah di sini Saya kuliah di sini Saya kuliah di situ Itu 3 hari masa ospek Cuma 1 hari saya ikut materi 2 harinya saya pakai untuk belajar naik lift Senang sekali Senang loh Itu Itu banget teman-teman Saya masih ingat sekali Saya masih ingat Saking semangatnya saya Untuk datang belajar lift itu Itu abis sholat subuh Itu abis sholat subuh Itu saya sudah ke kampus Kampus itu masih sepi Tidak ada orang siapa-sapa Itu saya sudah ke kampus Pakai tas Sudah ke kampus Jalan Ke kampus Dengan niat untuk belajar naik lift ini Karena kalau siang-siang kan banyak orang ya Jadi malu begitu Malu kalau siang-siang Jadi pagi-pagi itu saya sudah datang Belajar naik lift itu Datang kemudian Gedung itu saya tunggu di lantai 1 Sambil tunggu lift turun Oke saya tunggu Itu handing Tidak ada siapa-siapa Kampus masih sepi gitu Itu kemudian Waktu saya tunggu lift begini Saya dengar suara langkah begitu Cepat Datang begitu Kemudian saya Waktu saya lihat itu ternyata Teman satu angkatan saya Cuman kami beda jurusan Saya jurusan matematika Dia jurusan bahasa inggris Dia datang dari sana Kemudian Anak ini dari Waimena, Papua Dari Waimena, Papua Kemudian saya tanya Pak C Datang pagi buat apa? Ada kuliah pagi kak? Tidak ada abdur Terus buat apa? Mau belajar naik lift juga Aduh Tuhan Allahu Akbar Astagfirullah Ya sudah Akhirnya kami berdua Berdiri Sejajar Tunggu lift ini Begitu lift turun Pintu lift terbuka Dia langsung berteriak ke saya Abur, abur Kau tahan itu pintu Kemudian dia keluarkan botol air minum Kemudian saya bingung Pak C buat apa itu? Botol minum Ah sudah Kau tahan saja itu pintu Saya minum antimo Allahu Akbar Minum antimo buat apa? Aduh Pak C jangan terlalu bodoh Orang lain naik ini Itu aman-aman saja Tidak ada yang muntabera Di dalam tidak ada Tidak perlu minum itu Bagi satu Kalau kalian disini Masih ada yang beranggapan Orang timur itu jahat Saya bisa kasih bukti teman-teman Saya bisa kasih bukti Kalau orang timur itu tidak jahat Sumpah tidak jahat Tahun 2011 Tahun 2011 Ini data dari Polda Metro Jaya Kalian bisa lihat di BPS Tahun 2011 itu Daerah dengan tingkat kriminalitas Paling tinggi di Indonesia Itu adalah Jakarta Dengan 53.324 kasus 53.324 kasus Di tahun yang sama Tahun 2011 ini Daerah dengan tingkat kriminalitas Paling rendah di Indonesia Itu adalah Dengan 151 kasus Jadi bayangkan 53.324 dengan 151 Orang timur itu tidak jahat Tidak jahat di kampung sendiri Kami jahat di kampungnya orang Terima kasih Terima kasih